Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku, Oktaria Diratna Halo gengs, apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik aja Dan juga selalu sehat Karena musimnya lagi kurang bagus ya Sekarang-sekarang ini Nah, langsung aja Di video kali ini Seperti judul yang udah kalian baca di thumbnail Aku mau cerita tentang pelindung aku atau penjaga aku Yang selama ini selalu hadir di hidup aku Yang bahkan udah ada, udah melindungi aku itu sebelum aku lahir Penasaran kan? Makanya buat kalian yang penasaran Tonton terus video aku sampai habis ya Terus buat yang belum subscribe, subscribe dulu channel aku Tonton video-videonya Kasih ke like Comment dan juga share ke teman-teman kalian Jangan lupa aktifin loncengnya Biar kalian tau notifikasi terbaru dari aku Oke, langsung aja ya Jadi aku tau kalau aku punya pelindung itu atau penjaga itu dari aku kecil Karena selama ini aku tuh gak begitu menyadari Kalau aku tuh selalu dilindungi Kapanpun setiap saat gitu Karena aku terlalu dikuasain sama rasa takut Karena aku tuh orangnya penakut banget Dan di masa aku kecil itu lagi jaman-jamannya film Susana yang seremnya bener-bener pol Dari situ aku ketakutan sama semua sosok yang Ya, entah setan, hantu, atau jin itu Nah, sampai beberapa tahun lalu aku dapat informasi dari orang yang berilmu Kalau aku tuh punya penjaga yang kuat, hebat, dan juga luar biasa Oke geng, sebelum aku kasih tau siapa pelindung atau penjaga aku selama ini Aku mau cerita dulu beberapa pengalaman aneh yang pernah aku alamin Nah, cerita pertama Waktu aku lagi ditugasin keluar kota di tempat kerja aku dulu Aku disuruh ke daerah Cianjur Nah, aku dikasih penginapan di salah satu loss man Pas check-in, aku berdua sama temen aku yang cewek Dikasih kunci nomor tiga Aku mikir, ah gak mau ganjil, ah Jadi kebetulan ada dua nomor, tiga sama empat Nah, aku pengen yaudah nomor empat aja deh Nah, yang ngejaga hilang Yakin mau nomor empat? Aku jawab, ya yakin Nah, disitu aku belum mikir yang aneh-aneh Nah, buka pintu pertama kamar nomor empat itu Aku ngerasain halwa yang kurang enak Jadi, halwanya tuh panas, ngap, sumpok gitu Aku karena parno orangnya, aku kelirin-kelirin dulu Akhirnya kebanyakan denger cerita-cerita horor Jadinya aku cek ke seluruh bagian kamar Nah, aku nemuin spot tembok di deket kamar mandu Nah, itu ada bercak coklat Yang menurut aku itu darah Aku langsung nanya sama temen aku Mbak-mbak, ini apa ya? Darah bukan sih? Nah, terus temen aku mengalami peratiin Iya deh, kayaknya nyamuk kali Kata dia gitu Nah, menurut aku gak mungkin lah mbak Kalau nyamuk kan, kalau kita kukul Pasti banyak gitu ya Ketemuk tuh buletannya gede gitu Terus, kita sama-sama liat-liatan dong Tiba-tiba merindingkan ketakutan Dan langsung ngibrit, kabur, ngambil barang Terus kunci pintu, balik lagi ke resepsionis Nah, disitu aku bilang Pak, saya mau tuker deh Nomor tiga aja Yang anehnya, aku gak ditanya Kenapa kok pilih kok tuker Disitu, aku ngerasa Baru ngerasa sadar dan aneh Pertanyaan yang pertama Lah kok yang pertama aku mau tuker Aku ditanya, yakin apa enggak Nah, ini aku tuker, aku gak ditanyain apa-apa Langsung pikiran aku tuh mana-mana kan Ini ada apa ya Yaudah lah, kita masuk aja ke kamar nomor tiga Nah, pas buka pintu Itu hawanya beda, lebih adem Aku tetap merasa takut Sampai-sampai aku udah nyiapin anti-mock Buat aku minum sebelum tidur Karena untuk memastikan Kalau aku tidur lebih dulu Daripada temen aku Setelah aku masuk kantor lagi Rutinitas biasa Aku tanya sama temen aku Yang bisa ngeliat gitu deh Nah, dia bilang katanya Di kamar nomor mati itu Ada sosok perempuan Gitu Nah, terus Cerita kedua Cerita waktu aku Di kontrakan aku Jadi, waktu itu hari Kamis Suami aku belum pulang kerja Aku lagi main HP Aku berasa ada yang lewat Seles gitu, warna putih Nah, aku langsung Langsung reflect Nengok dong Aku nengok sampe beberapa kali Gitu Dua-tiga kali baru sadar Kalau beneran deh Tadi ada yang lewat Tapi terus aku cek-cek Gak ada Gak ada cek siapa Nah, itu tuh kondisi lagi sepi banget Pas malam buluan pula kan ye Setelah beberapa tahun Aku pindah Gak jauh dari rumah deku Nah, padahal aku suka main ke rumah deku Atau ke warung deket rumahnya Nah, tiap kali aku kesitu Kalau malem-malem Aku selalu ditanya Mana sendirian aja Gitu Ya, sendirian aja Emang kenapa Gitu Tapi aku gak dijawab Cuma Allah Gak apa-apa Gitu loh Tapi jawabannya tuh Bikin kenapa-napa Gitu Bikin penasaran Bikin kepo kan Nah, ada yang aku main Akhirnya dia cerita Kalau Di samping rumah aku itu Kan masih tanah kosong Nah, ada pohon-pohon gede Disitu Ada yang melihat Sosok putih Ya, tau lah Mister P Itu sosok putih Berdiri saat subuh Nah, dia kebetulan lagi Mau berangkat kerja Nah, pas ditegesin Dia kira itu orang Pakai mukena Tapi pas ditegesin Yaudah Dia langsung hybrid Gitu langsung takutan Nah, di rumah yang baru ini Aku tuh udah mulai Menyadari Atau Meyakini diri aku sendiri Kalau aku tuh Bener-bener punya Pelindung dan penjaga yang hebat Jadi buat apa Aku khawatir Jadi setiap aku ketakutan Aku berusaha Positive thinking Berusaha melawan Akhirnya Setelah aku sadar Dan Terutama setelah Aku didapat informasi Dari orang-orang yang punya ilmu Aku lebih Tenang hidupnya Jadi lebih santai Kalau ketakutan pun Aku lebih Mikir yang Positif-positif Kalau aku tuh Ada yang jaga Dan yang gak jaga aku itu Lebih kuat Lebih hebat Lebih luar biasa Gitu Nah, penasaran kan Setelah gak denger cerita aku Siapa sih sosok Atau siapa sih Yang melindungi aku Dan menjaga aku Selama ini Jadi Yang menjaga aku Dan melindungi aku Selama ini Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Fani'mal mawla Wa ni'mal nasir Hasbi Allah Wa ni'mal wakil Fani'mal mawla Wa ni'mal nasir Yap geng Allah subhanahu wa ta'ala Bukan Dewi Uler Ikaya Panji Atau bukan Lelukur Atau apapun Yang selain Allah Karena Sebaik-baiknya pelindung Sebaik-baiknya penjaga Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Gitu gengs Nah, jadi Cerita-cerita horror Atau mistis Yang tadi aku ceritain juga Itu Sebenernya Karena Iman aku Yang kurang Dan rasa Kepercayaan aku Sama Allah Yang kurang Seharusnya Kalau aku percaya Kalau Allah Maha pelindung Dan Maha menjaga Aku gak perlu takut lagi Sama sosok-sok-sok Yang selama ini Aku takutin Setan Jin Putilanak Pocong Atau apapun itu Karena Mereka adalah Makhluk Ciptaan Allah juga Dan mereka Itu Takut dan tunduk juga Sama Allah subhanahu wa ta'ala Gak ada Yang lebih Lagi Luar biasa Dalam melindungi Aku Bahkan sebelum aku Lahir Mulai dari Ruh Aku udah dijaga Dan bahkan Melindungi kalian Dan seluruh Makhluk Yang ada Di muka bumi Aku Bikin video ini Bukan maksud Menggurui Tapi aku cuma pengen Mengingatkan Jangan sampai Kepercayaan kita Terhadap Makhluk-makhluk Selain Allah Yang katanya Menjaga kita Mengikuti kita Mengikuti kita Melindungi kita Sampai Membuat kita Gak sadar Kalau sebaik-baiknya Pelindung Itu Ya Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Bukan maksud Menggurui Tapi aku disini Berbicara Berdasarkan Informasi Dari Orang yang berilmu Yaitu Ustadz dan Ustazah Gitu gengs Jadi Diinget ya Kita punya Sang pelindung Sang penjaga Yang mahal Luar biasa Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Gitu dulu Cerita-cerita aku Colote-colote aku Sampai jumpa Di video selanjutnya Makasih banget Buat yang udah Nonton video aku Sampai habis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Buat Subscribe channel aku Kasih like Comment Dan juga share video aku Ke teman-teman kalian semua Bye-bye Ketemu lagi di video selanjutnya Dadah